Apakah kamu percaya? Pria dalam video ini ternyata telah menguasai Eagle Claw skill yang legendaris. Dia tidak hanya bisa melatih iron palm di atas wajan besi panas, tetapi juga bisa melompat ke dinding setinggi 2 meter. Orang lain memanjat pohon dengan cara memanjat, sedangkan dia melompat ke atasnya. Bahkan, batu grafit seberat 200 kilogram juga bisa dia angkat. Netizen yang menonton sangat terkesima dengan keterampilan luar biasa yang dimilikinya. Pria ini adalah Ah Tian, seorang pendekar dari Tian Shan, dan seorang master bela diri yang tinggal di pegunungan terpencil di Guizhou. Sepanjang tahun, dia berlatih bela diri dengan tubuh telanjang, bahkan di tengah musim dingin dengan salju tebal, dia tetap bertelanjang dada sambil bermeditasi dan berlatih di gunung. Dedikasinya yang mendalam terhadap ilmu bela diri membuat banyak penggemar kungfu tersenyum takjub. Selain itu, kungfu yang dikuasainya tidak penuh dengan gerakan berlebihan. Setiap gerakannya tampak sangat sederhana, namun tidak ada satupun yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Misalnya, dia bisa menghancurkan mangkuk keramik hanya dengan jari, bergantung terbalik di pohon sambil berlatih dengan nuncaku, berdiri dengan satu kaki di atas bambu untuk melatih kekuatan lengan, dan berlatih kekuatan cengkeramaan jari dengan berdiri di atas tiang kayu. Selain latihan kekuatan, dia juga melatih koordinasi tubuhnya secara keseluruhan. Misalnya, dia menggunakan dua batang kayu dan sembilan peluru untuk berlatih tai chi. Berbagai latihan kungfu ini dia lakukan setiap hari. Karena itulah, meskipun penampilannya terlihat kurus dan lemah, sebenarnya dia memiliki keterampilan kungfu yang kuat dan tangguh. Beberapa netizen mengusulkan agar dia turun gunung untuk bertarung di arena, tetapi dia menyatakan bahwa dia berlatih bela diri hanya untuk melestarikan dan karena hobi, bukan untuk mengejar ketenaran dan kekayaan. Jadi, setelah menonton video ini, bagaimana menurutmu tentang kungfunya? Terima kasih telah menonton!